selamat menikmati selamat menikmati bagaimana caranya yaitu kita bisa menggambarkan dalam bentuk kotak-kotak seperti ini kemudian kondisi-kondisi yang memungkinkan yang bisa dilakukan pada setiap operasinya, itu apa saja kemudian langkah-langkahnya dari setiap kondisi itu seperti apa nah, untuk single link list bagian utamanya adalah yaitu kalian bisa menggunakan check kosong ini kira-kira operasi yang akan kita buat nanti itu perlu melakukan pengecekan kondisi link listnya masih kosong atau tidak jika butuh maka kalian bisa menggunakan isl seperti ini kemudian untuk algoritmenya kalian bisa membuat kotak-kotak seperti ini ya untuk mendapatkan suatu note kemudian silakan kalian beri nomor kira-kira ada berapa langkah kemudian dari langkah itu silakan kalian ubahkan apakah nanti benar-benar menghasilkan single link list yang sesuai atau jangan-jangan malah terjadi perusahaan pada single link list tersebut untuk review terkait dengan operasi tambah depan saya rasa sudah cukup sekarang kita akan masuk ke operasi selanjutnya yaitu operasi tambah akhir untuk operasi tambah akhir kita akan menggunakan nama metodenya adalah tambah akhir setelah kita melakukan tambah akhir maka kita merlukan suatu parameter yaitu note yang kita tambahkan jadi misalkan disini adalah note baru lalu apakah metode ini memerlukan proses pengembalian nilai jadi untuk tambah akhir ini kita tidak membutuhkan pengembalian nilai sehingga kita menuliskan disini return value nya adalah void nah sekarang bagaimana isi dari metode tambah akhir tapi yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa kita perlu mengalakan pengecekan yang pertama adalah apakah tambah akhir ini nanti membutuhkan pengecekan kosong atau tidak sekarang gini sekarang kondisi link list nya masih kosong apakah ketika kondisi link list nya masih kosong kemudian kita bisa menambahkan di akhir siapannya adalah bisa berarti kondisi pertama adalah ketika link list nya masih kosong yaitu pointer height nya bernilai 0 maka ketika kita menambahkan suatu node di akhir node tersebut akan muncul yaitu ini adalah node baru yang mana pointer nya adalah 0 seperti dari kelas konstruktor yang sudah kita buat sebelumnya nah disini karena kita memiliki satu node baru maka height itu tidak menunjuk ke 0 lagi tetapi menunjuk ke node baru oke berarti height menunjuk ke node baru yaitu node yang paling tepatnya ini berarti ya karena hanya satu saja walaupun kita melakukan tambah akhir karena sebelumnya belum ada node nya kemudian kita tambahkan maka node ini akan menjadi node awal sehingga pointer bantu height itu menunjuk ke node baru nah jadi ini sudah selesai untuk pengajakan sedikit masih kosong nah sekarang bagaimana apabila sudah ada isinya kita anggap saja kita sekarang memiliki satu node anggap saja ini adalah node A dan sekali lagi kita memiliki pointer bantu yaitu pointer height nah ketika kita memiliki satu node kemudian kita ingin menambahkan node di akhir maka posisi node baru itu ada di belah kanan dari node A sehingga akan menjadi seperti ini ini adalah node A ini adalah pointer bantu height kemudian ini adalah node baru yang kita tambahkan di akhir memiliki pointer 0 nah agar menjadi single link maka prosesnya adalah dari A ini nanti pointernya menuju ke baru berarti disini kita memiliki satu langkah saja ya dari pointer A kita arahkan ke baru kita tidak perlu memindahkan pointer bantu height oke berarti kita memiliki satu langkah apa yang kita lakukan disini apa implementasinya yaitu untuk satu ini adalah A dot pointer jadi pointernya A kita arahkan ke node baru oke apakah ini sudah benar seperti video sebelumnya bahwa kita tidak mengenal node A kita hanya mengenal pointer bantu yaitu pointer height yang mana kita saat ini hanya menggunakan satu pointer bantu saja yaitu pointer height maka karena A ini ditunjuk oleh pointer height kita disini bisa nuliskan bahwa A itu adalah pointer height kemudian head pointer pointer ya A ini adalah head head jadi A disini kita ganti dengan head head pointer sama dengan baru nah apakah ini sudah benar kita akan mencoba kita coba implementasikan dengan cara menggambarnya misalkan ya sekarang kita memiliki lebih dari satu node saja disini ada node A kemudian ada node B kemudian ada node C oke kita memiliki tiga node dimana pointer bantu headnya yaitu menunjuk ke node A nah sekarang setelah kita melakukan tambah akhir maka node baru itu letaknya ada di selah kanannya C oke jadi nanti seharusnya pointernya C kita arahkan ke baru jadi ini jika hanya ada satu langkah saja tapi sebelumnya kita sudah memiliki suatu implementasi terkait dengan penambahan akhir yang mana head.pointer sama dengan baru berdasarkan dari gambar yang atas ini apabila ini kita implementasikan di checklist yang memiliki 3 node ini yaitu A, B, C kemudian ditambahkan node baru di akhir maka akan terjadi kesalahan kenapa coba kita lihat disini head.pointer ini ya head.pointer ini sama dengan baru head.pointer sama dengan baru jadi kesini apa yang terjadi yaitu setelah A langsung ke node baru maka node B dan C ini akan hilang jadi implementasi yang sudah kita lakukan di awal tadi itu masih salah terbesti ketika kita memiliki lebih dari satu node kemudian kita tambahkan node baru di akhir itu akan terjadi salah node B dan C ini nanti akan hilang berarti bagaimana caranya berarti kita perlu mengetahui posisi node terakhir dari node ingles yang sudah terbentuk itu posisinya ada di mana nah bagaimana caranya kita tidak boleh mengeser pointer bantu head ini dari A ke B ke C dan seterusnya dan disini kita tidak memiliki pointer bantu tail yang menunjuk ke node terakhir jadi langkahnya adalah kita memerlukan pointer bantu oke kita gambarkan disini jadi kita memilih di 3 node disini adalah 0 karena C adalah node terakhir dari link list yang sudah terbentuk kemudian kita tambahkan node baru pointer nya juga 0 kemudian pointer head menunjuk ke A kita harus meletakkan pointer bantu nanti posisinya ada di node C bagaimana caranya ingat link list itu merupakan struktur data linear dia harus berjalan secara sequential dari awal ke akhir tidak bisa bergabang tidak dengan struktur data non linear kita disini membahas link list jadi ini adalah struktur data linear oke untuk pointer bantu karena kita mengaksesnya secara sequential maka pointer bantu letaknya pasti ada di head kita harus letakkannya di node paling awal terlebih dahulu kemudian kita akan menggeser pointer bantu ini dari satu node ke node berikutnya nah bagaimana cara menggeser oke ya misalkan disini pointer bantunya adalah head oke jadi langkah pertama itu adalah pointer bantu pointer bantu ini kita assignment ke head karena assignment maka antara kiri dan kanan itu tipenya harus sama karena head ini tipenya adalah node maka pointer bantu tipenya juga harus node tidak boleh integer yang disini adalah node atau mungkin kebalikannya ya disini node disini integer itu tidak boleh jadi assignment itu harus tipenya harus sama antara kiri dan kanan oke sekarang kita memiliki p bantu sama dengan head nah bagaimana biar p bantu ini bisa dipindah ke p kita bisa menggunakan cara bahwa p itu merupakan pointer dari p bantu sekarang p bantunya ada di A maka B adalah A dot pointer atau p bantu dot pointer sehingga untuk menggerakkan p bantu dari A ke B kita bisa menggunakan seperti ini p bantu sama dengan p bantu dot pointer oke berarti disini nanti kita bisa menggerakkan p bantu dari satu node ke node berikutnya sekarang bagaimana caranya kita bisa mengetahui bahwa B bantu ini nanti letaknya ada di node terakhir untuk mengetahui apakah node terakhir atau tidak kita menggunakan konsep dari link list bahwa pointer dari node terakhir itu pasti menunjukkan ke 0 sehingga kita bisa melakukan looping nanti dari kiri kanan yang mana pointer dari pointer bantu nanti yang ada disini itu akan menunjukkan nilai 0 disini nanti kita bisa menggunakan looping macam ya ada while for while nah disini kita menggunakan while kita cek apabila nanti bantu set pointernya nanti itu tidak sama dengan 0 maka coba kita cek di A ini apakah pointer dari p bantu adalah 0 tidak tidak maka kita geser ke B maka p bantu cara menggesernya menggunakan langkah yang kedua ini tadi p bantu sama dengan p bantu dot pointer oke jadi sekarang posisinya ada di B oke kita lagi dari awal saja ya p bantu sekarang ada di head yaitu di A apakah p bantu dot pointer adalah 0 tidak ya karena pointer dari p bantu adalah B maka akan masuk ke dalam while disini kita melakukan p bantu sama p bantu dot pointer jadi p bantunya sekarang ada disini oke coba kita looping lagi ke atas apakah p bantu pointer adalah 0 tidak karena p bantu pointer adalah C maka kita akan bergeseran lagi yaitu dari C ke C nah di C kita akan bergeserkan lagi apakah p bantu dot pointer adalah 0 ya karena disini kondisinya adalah p bantu dot pointer tidak sama dengan 0 dan disini pointer dari p bantu adalah 0 maka kita tidak akan masuk lagi ke dalam looping while maka sudah cukup ya berarti kita kita sekarang sudah bisa menggerakkan p bantu dari awal ke node terakhir oke sekarang kita tahu bahwa p bantu letaknya ada disini ini adalah p bantu maka dengan menggunakan algoritma yang sebelumnya bahwa dari C kita arahkan ke baru maka kita angkat saja A ya karena disini sudah ada 1 dan 2 maka A itu adalah p bantu ingat p bantu sekarang ada di C p bantu dot pointer sama dengan baru dimana kode A ini kita letakkan yaitu disini yaitu setelah menggerak kp bantu ke node terakhir oke jadi sekarang kita sudah selesai untuk algoritmenya sehingga kita lakukan implementasi disini karena tadi kita melakukan pengajakan apakah kosong atau tidak dan ternyata ketika kosong dan ketika ada isinya itu algoritmenya berbeda maka disini kita lakukan pengajakan kita ternyata set kosongnya bernilai true maka kita lakukan ini ya tadi ini kondisi kosong yaitu set sama dengan baru oke sel jika tidak kosong apa yang kita lakukan ini tadi kita membutuhkan pointer bantu pointer bantu belum pernah kita deklarasikan maka kita perlu mendeklarasikan terlebih dahulu yaitu p bantu tibanya adalah node kemudian p bantu ini kita lakukan di awal terlebih dahulu yaitu di head kemudian kita lakukan looping while yaitu apabila p bantu posisinya belum di akhir p bantu dot pointer tidak sama dengan 0 maka kita geser p bantunya kita sudah berada di node terakhir baru kita arahkan pointer dari p bantu ke baru dan kita selesaikan dari else nya maaf ya ini tidak tutup ternyata setelah else nya kita tutup kita akhiri metod nya kurawal tutup jadi ini adalah metod tambah akhir kita perlu melakukan cek kosong terlebih dahulu apabila kosong kita arahkan head ke baru tidak maka kita membutuhkan pointer bantu karena kita tidak memiliki pointer bantu til kita membutuhkan pointer bantu kita deklarasikan sendiri kita mulai dari head kemudian kita gerakkan pointer bantu tersebut menuju ke pointer akhir jika pointer bantu posisinya sudah di node terakhir baru kita lakukan pengabungan pointer dari pointer bantu ke node baru oke ingat ya disini kalian tidak boleh menghafalkan kodenya ini masih dua metode sama ya penambahan awal dan penambahan akhir ini sudah cukup banyak barisnya jadi apabila kalian menghafal kodenya pasti akan bingung kalau lagi untuk algoritma dan struktur data silahkan kalian gambarkan prosesnya seperti ini ya langkah-langkahnya dan gunakan gambar kotak untuk node kemudian pointernya bagaimana langkah-langkahnya silahkan dicoba dengan menggunakan beberapa kasus baik satu node ataupun lebih dari satu node kemudian coba diimplementasikan dari kode yang sudah kita buat ke beberapa kasus apabila ternyata menghasilkan hasil yang kurang tepat maka kita perlu melakukan perbaikan kodenya oke demikian untuk metode tambah akhir kurang lebihnya saya mohon maaf ya semoga ini cukup jelas cukup membantu kalian mempelajari terkait dengan metode tambah akhir pada single release dengan hanya menggunakan satu pointer bantu yaitu pointer head oke saya akhir dulu jasa kesehatan jasa imunitas wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati